Festival Paralayang Pesona Langkisau di Bukit Langkisau, Painan, Sumatera Barat, dilaksanakan tanggal 12-13 Juni 2021, sebanyak 100 atlet paralayang dari berbagai daerah akan menunjukkan kemampuannya di Bukit Langkisau, yang satu sisinya memperlihatkan pandangan pantai Carocok yang cantik. Bukit ini menawarkan pemandangan laut pesisir selatan yang menakjubkan seperti kawasan mandeh, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta paralayang. Bukit dengan ketinggian hingga 400 meter ini memiliki puncak yang tidak terlalu lebar, dan sebagian digunakan untuk area tinggal landas paralayang. Ketua Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI Pesisir Selatan Iqbal Ramadipayana mengatakan, Festival Paralayang Pesona Langkisau ini juga untuk melihat kesiapan atlet paralayang Sumatera Barat menjelang Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua 2021. Lokasi peluncuran di Bukit Langkisau adalah bukit berumput, 250 meter di atas permukaan laut dengan arah lepas landas yang menghadap ke samudera India yang indah. Lokasi pendaratan utama terletak di Pantai Salido, tepat di bawah lokasi lepas landas. Situs pendaratan menawarkan target besar dan lunak yang dapat dengan mudah dijangkau, bahkan oleh siswa pemula. Keuntungan utama terbang di Bukit Langkisau adalah memungkinkan untuk melakukan hingga 7 penerbangan sehari. Dengan perjalanan singkat 20 menit dari Pantai, kita dapat kembali ke atas Langkisau untuk mempersiapkan penerbangan berikutnya. Bukit Langkisau mungkin adalah lokasi terbaik di Indonesia untuk berlatih lepas landas dan mendarat berulang kali. Acara ini merupakan gagasan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhayatul, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar dan Dinas Pariwisata Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Untuk kesuksesan kegiatan yang digelar pada masa pandemi tersebut, Muhayatul berkoordinasi dengan Tim Satgas Penanganan COVID-19 dan Kapolres Pesisir Selatan. Selain itu, acara ini tanpa penonton juga dapat disaksikan secara live di platform media sosial YouTube Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat atau Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya.